Hai semuanya, balik lagi sama aku, Janika Siregar Nah, kali ini aku mau nge-review satu masker alami yang benar-benar ampuh buat kulit aku Nah, jadi aku punya 4 masker ini Untuk yang pertama, yang rose itu dia berfungsi itu mengurangi iritasi kemerahan, terus menghaluskan kulit, serta mencegah jerawat dan anti-aging Ini bagus banget buat kalian yang emang sensitif yang kedua ada soffron, ini udah aku pake udah aku cobain dan bagus banget Ini tuh memudarkan bekas jerawat dan noda hitam bisa mencerahkan kulit dan mengangkat kotoran di bagian hidung bisa mengecilkan pori-pori Yang ketiga ini aku bacain lagi, ini bisa mengurangi jerawat yang sedang meradang, jadi kalau misalkan kalian punya jerawat yang lagi merah banget itu kalian bisa pake imansir ini terus bisa mengatasi kulit yang sedih juga sama kayak yang rosa di Ketraya ini ada chamomile dia bisa menjaga jerawat mencerahkan wajah meratakan warna kulit jadi biasanya kalau orang yang berhijam itu kan bagian sininya belam gitu kan bagian di dalam lebih putih dibanding bagian warna kalian cocok nih kalau misalkan kulit kalian belam pake chamomile dan bisa menghidrasi kulit kepakenya juga gampang banget cuma kalian tuangin maskernya terus kasih air atau air mawar terus kalian dingin 15-20 menit tergantung kecepatan keringnya soalnya kalau misalkan masker terlalu kering juga itu gak bagus buat kulit kalian sekarang aku juga memaskeran kebetulan aku udah cobain yang saffron ini jadi udah kebuka, sayang kalau gak dihabisin karena aku gak punya tempat buat wadah masker gitu terus aku mau cobain lagi yang masker saffron aku siapin ini maku kecil aku tuh kalau ngandir bener banget tuh dan kalau misalkan kalian bisa lihat di dalamnya itu bukan cuma serbuk doang jadi disini tuh ada butiran saffron yang segitu loh udah aku ngambilnya segini ini bener-bener standar bantuk aku kuas sebenernya pake kuas masker tapi aku gak tau kemana kuasnya jadi aku pake yang buat kuas apa ya foundation terus aku tambahin air air biasa tapi kalau misalkan kalian punya air mawar itu lebih bagus tapi aku habis jadi aku perlahan-lahan dulu atau kebanyakan kalau misalkan kalian tuangin air itu bakal keliatan saffronnya orang merah-merah gitu ini bakal aku zoom deh udah aku aduk tapi kayaknya kurang bakal aku tambahin aduk-aduk-aduk kalau misalkan kalian bisa lihat itu ada butiran-butiran merah itu tuh saffronnya kalau aku bakal pake jadi kan kemarin wajahku beli yang dahi itu banyak beruntusan karena memang lagi tahap penyembuhan jerawat aku tapi udah mendingan sih tinggal beruntus-beruntusan aja sama jerawat cil di bibir sama disini nah terus pas kemarin aku cobain jadi kayaknya saffron ini kan bisa apa ya berfungunya tuh mencerahkan terus apa sih menyembuhkan jerawat yang sudah merada gitu-gitu jadi menghilangkan bekas jerawat juga bisa aku cobain jelata berfungu nah udah selesai aku pakenya jadi tinggal tunggu 15-20 menit di keterangan cara pakenya tapi kalo misalkan udah kering 2 jam kalian bisa langsung dibilas aja soalnya kulit orang kan beda-beda kalo misalkan masker ini buat kering gitu jadi kalo misalkan terlalu kering juga itu bahaya buat kalian so tunggu dulu nah ini udah kering bumbu aku jadi udah kapung banget mukanya tuh ya tinggal dicuci dulu sih aja aku buka cuci dulu jadi pengurangan nih nah ini aku udah cuci muka kalo misalkan kalian bisa lihat bener-bener tambah cerahan gitu terus aku ngerasanya kulit aku jauh lebih lembab jadi gak yang kering banget gitu juga terus aku dulu 2 kali pemakaian nah bagian kering ini ini yang buntusan-buntusan aku tuh lebih jauh mempes dan jadi kayak kering jadi bisa dikelopet gitu loh tinggal nunggu ada beberapa lagi sih jadi belum halus banget nah kalo misalkan kalian lihat di bagian sini ini masih ada buntusan tapi ini udah mulai memudar gitu terus buat kulit aku jadi lebih lembab dan jauh lebih bercahaya glowing so segitu dulu review dari aku makasih semua udah nonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe bye bye